Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Novi Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, dasyat, dasyat, Allahu Akbar Yes Nah teman-teman, teman-teman ada yang tau gak ya hari ini hari apa? Ya benar, hari ini adalah hari Senin Kalau hari Senin kegiatan kita biasanya adalah calistun Nah sebelum kita masuk kegiatan hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya Sikap berdoa, hop, tangan diangkat, kepala ditundukan Membaca al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdina shirafal mustaqim Shirafal ladhina an-amda'alayhim Amin Doa belajar Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku Doa pembuka hati Doa pembuka hati Rabbi shuah li shuadari Wa yasirli amri Wahlul uqadatam milisani Yafqau qawli Ya Allah lapangkanlah dadaku Mudahkanlah urusanku Dan lepaskanlah kekakuan lidahku Supaya mereka mengerti perkataanku Amin Alhamdulillah teman-teman Kita sudah berdoa Nah setelah berdoa Kita akan masuk kegiatan calistung Sekarang kita siapkan peralatannya dulu ya teman-teman ya Alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan calistung hari ini adalah Pensil Dan buku tulis Setelah menyiapkan peralatannya Oke teman-teman Sekarang kita mencari kata yang berawalan huruf L ya teman-teman ya Karena kemarin kita sudah mencari kata yang berawalan huruf K Huruf L ada di awal kata lalat Huruf L ada di awal kata lilin Huruf L ada di awal kata lebah Itu dia teman-teman Kata yang berawalan huruf L Sekarang kita menulis huruf di buku tulis ya teman-teman ya Sekarang dibuka buku tulisnya ya teman-teman ya Kemarin kita sudah menulis huruf K Nanti setelah huruf K kita menulis huruf L ya teman-teman ya Teman-teman minta tolong ayah bunda untuk menuliskan huruf L di tengah Seperti ini Huruf L hanya terdiri dari garis lurus teman-teman Seperti ini Oke sekarang kita beli angka ya teman-teman ya Satu Dua Tiga Kita beri jarak dua kotak-dua kotak Menulis sambil mengucap Huruf L 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 Nah ini dia teman-teman Cara menulis huruf L Huruf L Hanya terdiri dari garis lurus Bedanya dengan huruf I adalah Huruf L tidak memakai titik Kalau huruf I ada titiknya ya teman-teman ya Diingat-ingat Alhamdulillah teman-teman Menulis huruf L nya sudah selesai Seperti ini punya Bu Navi Mudah bukan hanya garis lurus teman-teman Bedanya dengan huruf I adalah huruf I memakai titik Kalau huruf L tidak pakai titik ya teman-teman ya Diingat-ingat Jangan salah Nah sekarang tugasnya teman-teman di rumah adalah Menulis huruf L bersama ayah bunda Hasilnya nanti difoto dan dikirimkan ke buburu ya teman-teman ya Buburu tunggu Jangan lupa selalu jaga kesehatan Rajin cuci tangan Selalu pakai masker saat keluar Dan selalu jaga jarak teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kartu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton